Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan aku doakan kalian sekeluarga sehat selalu Film yang akan aku rakam kali ini rilisan tahun 2015 berjudul Paper Town atau Kota Kertas Yang merupakan film adaptasi dari novel terkenal karya John Green dengan judul yang sama Di dalam film ini, bercerita tentang Margot yang diperankan oleh Chara Delovine Yang menghilang secara tiba-tiba dengan meninggalkan teka-teki yang ditujukan untuk Quentin diperankan oleh Nat Wolf Lalu, Quentin dan teman-temannya berusaha memecahkan teka-teki itu untuk menemukan di mana Margot Akankah mereka berhasil menemukan Margot? Yuk langsung aja kita bahas alur ceritanya Di bagian awal film, merupakan masa kanak-kanak Margot dan Quentin Sejak kecil, Quentin atau kita panggil saja Q sudah jatuh cinta dengan Margot yang tinggal persis di seberang rumahnya Margot merupakan salah seorang anak yang lincah, penuh rasa ingin tahu, tomboy dan juga memiliki jiwa petualang Kebalikannya, Q merupakan anak laki-laki biasa yang monoton dan menjalani hidup apa adanya di zona nyaman Saat bermain, keduanya menemukan mayat seorang laki-laki yang bunuh diri dengan menggunakan pistol Malam harinya, Margot kecil menaiki atap rumah Quentin untuk mengajak Quentin memecahkan kasus tersebut Tapi, Quentin menolak untuk ikut karena hal itu dianggap terlalu beresiko Penolakannya pun membuat hubungan mereka merenggang sampai nyaris di akhir masa SMA Kini, keduanya sudah dewasa Margot dewasa kembali menaiki atap rumah Quentin dan meminjam mobilnya untuk membalaskan dendamnya kepada mandan pacarnya Yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri dan juga orang-orang yang membantunya Dengan sedikit provokasi, Quentin pun akhirnya ikut ambil bagian dalam rencana Margot sepanjang malam itu Quentin diajak melakukan hal yang tidak terpikirkan sepanjang hidupnya yang normal Dari mengusili mantan pacar Margot yang sedang berselingkuh dengan sahabat Margot sendiri Kemudian mencabut bulu alis seseorang saat ia sedang tidur pulas Dan melilit mobil temannya dengan lakban Uniknya, Margot tidak takut meninggalkan pesan petunjuk dan inisial Margot pada korban-korbannya Quentin menikmati pengalaman tersebut dan semakin jatuh cinta pada Margot Margot mengajak Quentin ke lantai atas sebuah gedung dan memperlihatkan pemandangan kota dari kaca yang besar Yang membingungkan, Margot mengatakan bahwa apa yang mereka lihat adalah kota kertas Karena semua rumah, jalan, dan penduduknya adalah kertas Secara tersirat, Margot mengatakan bahwa banyak kepalsuan yang dilakukan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka Quentin tidak pernah tahu jika ternyata malam itu adalah malam terakhir mereka bertemu Esoknya, Margot tidak pernah kembali ke sekolah, ke rumah, maupun terlihat di lingkungan kotanya Kepolisian pun menanyakan hal ini kepada Quentin karena ia menjadi orang terakhir yang ditemui Margot sebelum menghilang Sedangkan orang tuanya tidak terlalu khawatir karena ini sudah kelima kalinya Margot pergi dari rumah Saat sedang bersama sahabatnya yang bernama Ben dan Radar, Quentin melihat lukisan yang terdapat di jendela kamar Margot Quentin yakin, itu adalah petunjuk yang diberikan Margot untuknya Mereka lalu berusaha mencari petunjuk di kamar Margot dengan meminta izin dengan menyogok adik perempuan Margot yang bernama Ruthie Di kamar Margot, mereka berusaha mencari petunjuk dan akhirnya menemukan sebuah clue yang berisi Find me atau temukan aku melalui sebuah novel yang ditulis oleh Walt Whitman Di rumahnya, Quentin berusaha menemukan petunjuk lain dari buku itu Dan petunjuk lainnya adalah melepaskan kunci dari pintu Quentin mendiskusikan petunjuk itu dengan sahabatnya Namun, mereka berpapasan dengan sahabat wanita Margot yang bernama Lacey Lacey diculigai Margot telah mengetahui perselingkuhan mantan pacarnya dan menyembunyikan semuanya dari Margot Tapi, Lacey menjelaskan bahwa ia sungguh tidak mengetahui hal itu dan meminta Quentin memberitahunya jika sudah ada kabar dari Margot Teman-teman Quentin terus memikirkan petunjuk dari Margot Bahwa Walt Whitman, penulis novel yang berisi petunjuk dari Margot berasal dari New York Dan kemungkinan Margot juga ada di New York Sepulang sekolah, Quiu ke rumah Margot untuk melepaskan kunci pintu sesuai instruksi dari Margot Namun, tidak ada petunjuk di sana Dan ternyata, petunjuk itu ada di pintu kamar Quiu sendiri berupa alamat di Barclosville Avenue Kesokan harinya, Quiu dan teman-temannya bolas sekolah untuk mencari petunjuk di alamat yang diberikan Margot Mereka merasa bersalah karena kali itu, kali pertama mereka bolas sekolah Mereka pun sampai ke sebuah rumah kosong yang terlihat kumuh dan anggar Dan memanggil-manggil nama Margot Di ruangan itu, terdapat sebuah lubang menuju ruangan lain Namun, tetap tak ada Margot di sana Lalu, mereka menemukan tulisan di dinding yang berbunyi Kau akan pergi ke kotak kertas dan jangan pernah kembali Dan jelas itu dari Margot Mereka meninggalkan tempat itu dan kembali mencari petunjuk tentang Paper Town di internet Jadi, Paper Town itu merupakan istilah kota palsu Yang dibuat oleh pembuat peta untuk mencegah salinan peta yang ilegal Quiu kembali ke rumah kosong itu seorang diri Karena teman-temannya tidak mau ikut Karena mereka mengikuti pesta di rumah mantan pacar Margot Quiu kembali mencari petunjuk Dan kali ini menemukan bekas paku di dinding Namun, ia belum tahu petunjuk apakah itu Tiba-tiba, Margot datang dengan menggunakan gaun berwarna merah Namun, ternyata itu semua hanya mimpi Karena Quiu ketiduran dan terbangun saat temannya menelpon dirinya Radar meminta Quiu ke pesta di rumah Jess Karena mungkin saja terdapat petunjuk dari Margot yang sering ke rumah Jess mantan pacarnya Setelah sampai di pesta tersebut dan bertemu dengan Radar Quiu berkeliling di rumah Jess Ia pergi ke sebuah kamar dan menemukan buku di sana yang bertuliskan milik Margot Buku itu lebih tepatnya sebuah peta Namun, satu halaman telah direwek dari buku itu Quiu segera menemui sahabatnya dan mengatakan bahwa ia tahu di mana Margot berada Akhirnya, mereka bertiga kembali ke rumah kosong Namun, ternyata Lesi mengikuti mereka bertiga karena mengira mereka akan menemui Margot Kali ini, Quiu tahu bahwa bekas paku itu adalah bekas peta yang dipasang di tembok tersebut Lalu, Quiu memasang peta itu kembali Mereka yakin ada suatu tempat yang sering dikunjungi Margot di New York Namun, mereka tidak tahu di mana tepatnya Radar pun mencari di internet nama-nama tempat di New York Lalu, Quiu bertanya apakah ada kota kertas di sana Ternyata, ada sebuah kota kertas terkenal di New York yang bernama Aglo Yang memiliki hanya satu populasi Dan mereka sadar bahwa Margot ada di Aglo Teman-temannya berkata bahwa Quiu harus ke Aglo Meskipun jaraknya 12.000 mil untuk bertemu orang yang dia cintai, yaitu Margot Lesi pun memutuskan untuk ikut Dan hal itu diikuti dengan Ben yang menyukai Lesi Namun, Radar masih bimbang karena ia tidak ingin melewatkan malam prom dan bola sekolah Quiu pun berjanji bahwa mereka akan kembali sebelum prom naik Dan akhirnya, Radar pun memutuskan untuk ikut Radar juga mengajak pacarnya yang bernama Angela untuk ikut ke New York Mereka memulai perjalanan Mobil melaju dengan kencang karena mereka tidak ingin meninggalkan malam prom Namun, tiba-tiba Ben kebelet buang air kecil dan meminta untuk berhenti Teman-temannya tidak menyetujui karena akan menghabiskan waktu dan malah menyuruh Ben buang air kecil di kaleng Sialnya, ada juglukan di jalan dan air kencingnya mengenai muka radar Akhirnya, mereka memutuskan berhenti di rest area dengan batas waktu maksimal 6 menit Mereka membagi tugas di mana Radar mengisi bahan bakar Dan yang lainnya membeli makanan untuk diperjalanan dan juga baju ganti untuk Ben dan Radar yang terkena air kencing Mereka melanjutkan perjalanan sampai malam hari sambil berbincang-bincang Dan tiba-tiba ada sapi di tengah jalan sehingga Kiu mengerem mendadak dan hampir kecelakaan Karena hal itu, semua sangat shock Sangat shock Dan alis Kiu juga berdarah Mereka pun harus berhenti karena mobil mereka rusak dan harus menunggu bengkel berjalan beberapa jam lagi Kiu berterima kasih kepada Ben karena telah membelokan kemudi sehingga mereka selamat dari kecelakaan Karena hal itu, lesi memeluk Ben dan mengucapkan terima kasih Mereka akhirnya beristirahat Kiu, Ben dan Radar berbincang-bincang di luar mobil sementara para wanita di dalam mobil Mereka mengenang kisah persahabatan mereka di sekolah Karena sebentar lagi mereka akan lulus dan ternyata mereka sedikit sedih karena akan berpisah Lesi dan Angela yang tidak bisa tidur bergabung dengan mereka Namun mereka berpisah, Radar dengan Angela dan lesi dengan Ben Sedangkan Kiu seorang diri Kiu mengenang momen-momen saat bersama Margot pada malam itu Keesokan harinya, mobil mereka selesai diperbaiki Dan mereka melanjutkan perjalanan Mereka memiliki waktu 4 jam untuk mencari Margot dan setelah itu pulang untuk mengikuti prom night Setelah 26 jam lebih perjalanan Mereka sampai di sebuah tempat yang mereka cari menurut Omnichinary Jadi semacam Wikipedia tapi khusus di film ini Kiu langsung mencari Margot di tempat itu Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Margot Sisa waktu mereka pun habis dan mereka harus pulang saat itu juga Atau mereka akan ketinggalan prom night Kiu pun yakin bahwa Margot ada di sana Tapi teman-temannya meminta Kiu untuk pulang Namun Kiu yakin bahwa ini adalah ujian terakhir yang diberikan Margot Kiu tidak tertarik lagi pada prom night Sementara teman-teman lainnya sangat ingin mengikuti prom night Kiu mengatakan bahwa secara tidak langsung mereka lebih mementingkan prom night daripada sahabat Ben mengatakan alasan dia ikut adalah karena ingin menghabiskan waktu di perjalanan dengan sahabatnya Sebelum mereka berpisah dan tidak bertemu lagi untuk kuliah Kiu tetap keras kepala sehingga Ben dan radar pun meninggalkan Kiu Kiu bertanya apakah Lesi juga masih ingin menemui Margot Namun Lesi mengatakan bahwa ia datang sejauh itu karena mencemaskan Margot Namun ia tidak yakin bahwa Margot akan melakukan hal yang sama padanya Dan Lesi pun juga meninggalkan Kiu Kiu mengatakan bahwa dia akan tetap di sana dan akan pulang ke Orlando dengan bis Lalu menyerahkan kunci mobil ke teman-temannya Akhirnya teman-temannya kembali pulang dan Kiu pun seorang diri di sana Setelah menunggu di tempat itu cukup lama Kiu memutuskan untuk membeli tiket bus pulang ke Orlando Ia pun membeli makan terlebih dahulu Namun ternyata disanalah secara tak sengaja ia melihat Margot di luar toko itu Kiu pun langsung keluar toko dan mengejar Margot Margot pun agak terkejut karena melihat Kiu di sana Namun respon dari Margot agak kurang mengenakan karena ia malah bertanya kenapa Kiu di sana Kiu pun menjelaskan bahwa ia berhasil menemukan petunjuk-petunjuk yang dibuat Margot untuknya Namun Margot bilang bahwa petunjuk itu hanya untuk menandakan bahwa ia baik-baik saja Di sanalah Kiu mengungkapkan perasaan padanya dan mengatakan bahwa dia sudah menyukai Margot sejak kecil Namun Margot malah mengatakan bahwa Kiu tidak mengenal dirinya Mereka pergi ke sebuah kafe Margot mengatakan bahwa ia sudah lama memutuskan untuk pergi Ia berencana pergi di pagi hari setelah prom naik Tapi karena peristiwa perselingkuhan itu ia memutuskan pergi lebih cepat Ia juga mengatakan bahwa orang-orang melihat dirinya seperti apa yang mereka ingin lihat Alasan ia pergi ke kota kertas adalah ia ingin merasa sama seperti kertas-kertas yang lain Ia ingin banyak membaca dan berpikir di kota tersebut Dan peran Kiu dalam ini semua adalah partner pertama dan terakhir Margot Margot sangat terkesan akan apa yang dilakukan oleh Kiu pada malam hari itu Karena ia merasa Kiu lebih baik dari dugaan Margot sebelumnya Margot mengantarkan Kiu saat akan menaiki bus Kiu menawarkan sekali lagi kepada Margot untuk pulang Namun Margot tidak mau karena kehidupan kuliah, bekerja, menjalani hidup dengan mapan bukanlah dirinya Ia ingin melakukan apa saja yang ia suka Margot juga menawarkan jika Kiu ingin ikut bersama dirinya Namun Kiu mengatakan bahwa ia harus pergi Yang bikin nyasak juga yaitu saat Kiu mengingatkan Margot untuk menelpon adiknya Namun Margot bilang bahwa ia berkomunikasi setiap hari dengan adiknya Kiu pun pulang Dan ternyata pesta prom belum selesai Dan ini merupakan suatu keajaiban karena ia bisa bergabung dengan sahabat-sahabatnya Kiu pun akhirnya seperti mengikhlaskan Margot Dimanapun Margot berada dan apapun yang dia lakukan itu pasti halang spesial untuk diri Margot Dan akhirnya film pun selesai Oke, gimana teman-teman menurut kalian? Jujur aja, menurut aku maksud dari film ini agak susah untuk dimengerti Tapi intinya, makna Paper Towns yang berarti kota palsu yang sengaja diletakkan oleh pembuat peta Untuk menandakan hak cipta Disederhanakan oleh Margot ini menjadi sebuah kota yang dipenuhi oleh Orang-orang yang penuh kepura-puraan dalam kehidupan sehari-hari mereka Sedangkan komentar aku tentang Margot Margot ini bukan tipe cewek yang layak diperjuangkan Bayangkan aja, Kiu itu udah melakukan perjalanan lebih dari 26 jam Bolos kelas, gak ikut ujian Rela gak ikut prom naik bareng teman-temannya Tapi ketika menemukan Margot Margot cuma bilang, ngapain kamu disini? Nyusuk banget kan? Tapi tetep aja, ada pesan moral yang bisa diambil dalam film ini Yaitu bahwa cinta gak selamanya layak kita perjuangkan guys Apalagi kalau kita masih remaja Jadi ada yang lebih pantas dari sekedar mikirin cinta Yaitu ada keluarga, persahabatan, cara menghargai diri sendiri, dan juga cita-cita Nah itu dia pesan moral dari film Paper Towns Nah mungkin cukup sekian alur cerita film kali ini Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan Thanks for watching